Most, 1.058, Delivering the Most Trending News Right now, After Hours Most Ready, 105.8, Delivering the Most Trending News Selamat malam, Most People Jam 8 malam, Justine Fidi bakal nemenin anda sampai jam 11 di After Hours Let's go, kalau tadi udah ada Michael Jackson, Smooth Criminal Lanjut lagi, ada Simple Minds, Don't You Forget About Me After Hours, with Justine Fidi Most Ready, 105.8, Delivering the Most Trending News Justine Fidi masih di After Hours Good News nih, Most People Pusat perbelanjaan pertama dan tertua di Indonesia Gedung Sarina bakal balik lagi dibuka di bulan Maret 2022 ya Progress konstruksinya sudah mencapai 100% Tinggal proses pembersihan sama perapihan Yeay, katanya sih pas ke renovasi Gedung Sarina punya banyak perbedaan nih dibandingin sama bentuk lamanya yang dulu ya Pastinya lebih fresh, lebih modern Kalau dulu Sarina cuma dikenal sebagai department store Sekarang punya banyak area dari food and beverage Digital business area dan juga ruang budaya Selain itu, sebagian bangunan gedung Sarina Ini juga masih tetap digunakan untuk area perkantoran Penasaran ya? Tunggu, 2 bulan lagi Right now, After Hours Traffic Update Hai, selamat malam Traffic Update kembali lagi bersama saya Dianra Canti Dan untuk info terkait kondisi lalu lintas Jakarta dan sekitarnya Akan disampaikan rekan saya dari NTMC Polri Brief KDD, silahkan laporan Anda Baik, terima kasih Dianra Berikut info lalu lintas dari NTMC Polri Kita awal di pantauan lintas dari ruat Jalan Celeduk Raya Dari arah kebairan lama Yang mengarah Seskual Untuk saat ini, situasi lalu lintasnya terpantau Pada timbas dari mengikatnya volume kendaraan Untuk lokasi selanjutnya, kita beralih ke ruat Jalan Joglu Raya Yang mengarah Jalan Raya Post-Menguben Untuk saat ini, situasi lontasnya terpantau rame lancar Untuk lokasi yang terakhir, kita beralih ke ruat Tol Jakarta Tangerang Dari arah Taumang yang mengarah ke Benjuruk Untuk saat ini, situasi lontasnya terpantau rame Kenderung tersendat Timbas dari meningkatnya volume kendaraan Dihimbang kepada para pengendara Agar selalu patuhi protokol kesehatan Dengan selalu gunakan masker, mencipt tangan, dan menjaga jarak Demikian info dari NTMC Polri Semoga bermanfaat Dianra kembali ke Anda Post Radio 105A delivering the most trending news Satu bulan menjelang Olimpiada musim dingin Beijing 2022 Ini Most People Pandemi COVID-19, Omicron di Cina semakin meluas Keadaan ini membuat pemerintah Cina berpikir keras Dan juga mencari strategi Gimana caranya meredam perkembangan jumlah kasus Omicron Tapi belum ada bocoran nih Belum ada informasi juga Gimana strategi terbarunya Yang jelas di saat yang sama Pemerintahan Presidensi Jinping ini juga sedang mengupayakan Pembenahan berkaitan sama boykot diplomatik Olimpiada Beijing Dari beberapa negara termasuk Amerika Serikat Justin Fidi masih di After Hours Anda masih mendengarkan Most Radio 105A Delivering the most trending news Selamat malam buat Tiwul yang sudah berbagi informasi lalu lintas lewat WhatsApp di nomor 081-8801058 Katanya nih hindari perempatan Citos Fatmawati ya Keliatannya udah mulai WFO full nih Karena udah mulai macet gak bergerak Terima kasih Tiwul Salam buat Gatot, Chenil, dan lain-lain Dan buat Anda yang mau berbagi informasi lalu lintas nih Most People Boleh kasih tau gimana kondisi jalan yang Anda lewatin sekarang Mention di Instagramnya Most Radio di at mostradio1058FM Ke justin underscore video juga boleh Atau Anda juga bisa WhatsApp di nomor 081-8801058 Saya tunggu ya Right now, right now, after hours Most, 1058, delivering the most trending news Prime time, prime time this morning Sekolah bingung, orang tua bingung Mereka juga bingung Gue cerahat, makan siang, tapi gak boleh hadapan-hadapan Gue jadi bingung kalau jadi enak sekolahnya ya Nanti, oh kalau, balang-balang-balang lagi Yo, iya Prime time Most Radio Most 1058 Most 158 Most 1058 Most Radio 105.8, delivering the most trending news Justin Fidima, Sidi After Hours Siapa sih yang gak kenal sama David Bowie ya Musisi super unik Dan selalu kekeh nih Untuk mempertahankan hak cipta karya-karyanya Yang pernah dibuat selama ini Tapi akhirnya, tahun ini Katalog musik David Bowie ini Berhasil dibeli sama Warner Chapel Music Senilai 250 juta dolar Amerika Serikat Atau setara dengan 3,5 triliun rupiah Wow Katalog ini isinya adalah lagu-lagu terbaiknya David Bowie selama 60 tahun berkarir di industri musik ya Jadi, kalau anda tahu lagu-lagu Heroes Space Oddity Vam Rebel Rebel Golden Year Sampai Under Pressure Hasil kolaborasi bareng sama Queen di tahun 81 Itu semua haknya ada di tangan Warner Kabar ini bakal diumumkan secara langsung sama Warner Menjelang perayaan ulang tahun ke-75 Mendiang David Bowie Nanti di tanggal 7 Januari ya Sekaligus Mau merilis bug set album Brilliant Adventure Dan juga Toy Wow Fansnya David Bowie ini pasti seneng banget Congratulations Warner Music And welcome back David Bowie Pemerintah subsidi BBM Premium yang jadi campuran Pertalite Selengkapnya di News Update bersama saya, Dianra Canti Kita mulai dari berita pertama Pemerintah melanjutkan PPKM level 1 sampai dengan 3 di seluruh Indonesia Kebijakan itu diperpanjang selama 14 hari Dan selama kebijakan tersebut berlaku Pesawat terbang boleh beroperasi dengan kapasitas penumpang 100% Ada sejumlah dokumen yang harus dibawa ketika naik pesawat terbang Dari dan ke daerah di wilayah Pulau Jawa Bali Serta perjalanan antar kabupaten atau kota Di dalam wilayah Jawa Bali Seperti kartu vaksin minimal dosis pertama Dan surat keterangan hasil negatif tes PCR Yang sampelnya diambil maksimal 3x24 jam sebelum keberangkatan Selanjutnya Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara Mengatakan pemerintah akan memberikan subsidi terhadap BBM premium yang dicampur Pertalite Kebijakan ini merupakan tindak lanjut setelah terbitnya Peraturan Presiden No. 117 Tahun 2021 Tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual BBM eceran Ia menjamin premium yang akan digunakan untuk campuran Pertalite Akan tetap diberikan subsidi oleh pemerintah Selanjutnya manajemen PSM Makassar memperkenalkan 12 pemain baru Yang akan berlaga di putaran kedua Liga 1 musim 2021 Yang didominasi dari klub Liga 2 Seperti penyerang Persisolo Ferdinand Sinaga Dan pemain bertahan PSIM Yogyakarta Arithia Putradewa Demikian News Update untuk jam ini Nantikan News Update selanjutnya News Update After Hours with Justin Fidi Most Ready 105.8 delivering the most trending news Masih barengan Justin Fidi di putaran kedua After Hours Yang baru anda dengerin adalah lagunya Medana, True Blue Saya masih punya banyak berita trending nih Dan lagu-lagu hits favorit anda di tahun 80-90-an Yang bakal muncul di After Hours Ada Richard Marks dan juga James Ingram After Hours with Justin Fidi Most Ready 105.8 delivering the most trending news Masih barengan Justin Fidi di After Hours Akhir-akhir ini nama Kapadokya, Turki sering disebut-sebut ya Banyak orang yang pengen merasakan sensasi wisata balon udara dan juga panorama alamnya Ini gara-gara layangan putus nih ya Tapi kalau anda belum bisa ke Kapadokya ya most people Karena kondisinya masih belum kondusif kayak gini Yaudah gak apa-apa Anda bisa mencoba naik balon udara dengan biaya yang lebih murah Tinggal pilih aja di Indonesia ada kok Banyak nih di Taman Mini Indonesia ada Kalau pengen naik balon udara dengan udara yang seger Ngeliat kebun teh, di Bandung juga ada di Ciwide Ada lagi di Gunung Bromo nih Anda bisa terbang dengan balon udara setinggi 50 meter Itu lebih menantang ya Karena anda akan melihat kawah Dan juga alam sekitar Gunung Bromo Kalau pengen yang lebih hijau lagi Melihat Gunung Agung, pemandangan sawah, pemukiman penduduk dan juga hutan-hutan Anda bisa terbang ke Bali, di Ubud sana juga ada Wahana balon udara yang terbangnya juga setinggi 50 meter Mau kemana dulu nih? Right now, right now, after hours Kabar Pasa BBNI dimana untuk hari ini perlembarnya 6.975 Dan untuk nilainya sendiri adalah 240,0 miliar rupiah Untuk FPNI perlembarnya 458 rupiah Dan untuk nilai keutuhannya adalah 100,2 miliar rupiah BMRI 65,6 miliar rupiah perlembarnya 7.150 Untuk BANK ini 58,3 miliar rupiah perlembarnya 2.480 DRMA 36,7 miliar rupiah perlembarnya 650 Dan BNBA 35,3 miliar rupiah perlembarnya 3.220 Dan ANTM 34,6 miliar rupiah perlembarnya 2.300 After Lunch, Monday to Friday, 1 to 4 PM Right now, after hours You're listening to Most Radio 105.8 Delivering the most trending news Justin Vidi masih nemenin Anda di after hours Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam Hari ini bilang bahwa pihaknya akan memperpanjang Aturan sudah suntik vaksin virus corona Untuk mereka yang ingin masuk fasilitas umum di Hong Kong Perpanjangan ini berlaku mulai dari tanggal 24 Februari 2022 Most People Dan dengan adanya aturan wajib suntik vaksin virus corona ini Tempat-tempat seperti bioskop, tempat olahraga, perpustakaan Itu cuma mengizinkan pengunjung masuk Kalau mereka sudah vaksin virus corona Hai, selamat malam Traffic Update kembali lagi bersama saya Diandra Canti Untuk info terkait kondisi lalu lintas Jakarta dan sekitarnya Akan disampaikan rekan saya dari NTMC Polri Berikan Dedi, silahkan laporan Anda Baik, terima kasih Diandra Berikut info lontas dari NTMC Polri Kita awal pantau lontas dari ruang jalan Ketapa Yang mengarah jalan KHJ Asim Asari Terus saat situasi lontasnya terpantau rame lancar Untuk lokasi selanjutnya Kita beralih ke ruang jalan Jenderal Sudirman Dari arah Duku Atas yang mengarah Senayan Terus saat situasi lontasnya juga masih terpantau rame lancar di kedua arahnya Untuk lokasi yang terakhir Kita beralih ke ruang jalan Legend Suprapto Yang mengarah jalan Perlis Kemerdekaan Suksatnya situasi lontasnya juga terpantau rame lancar Dihimbau pada para pengguna jalan Agar selalu patuhi protokol kesehatan Dengan selalu gunakan maskan, mencuci tangan, dan menjaga jarak Demikian info dari NTMC Polri Semoga bermanfaat Diandra kembalikan Anda Kementerian Kesehatan juga mendeteksi 5 kasus probable Omicron Jadi kalau kestaraan gender, tetap saja Secara ada kodrat-kodrat yang memang tidak bisa disamakan Saya akan membuat balapan untuk para balap liar ya Kita terindah dengan soal perdebatan Tapi kita juga bisa tetap berteman Just in video on Most Radio 105.8 Delivering the most trending news Selamat malam buat Anda yang lagi dengerin After Hours Lewat aplikasi Noise Hai, selamat malam si Henki Yang udah say hello di chatroomnya Noise Kalau Anda suka ngobrol di chatroom Pake stiker yang lucu-lucu di Most People Anda juga bisa dengerin dan juga chatting Lewat aplikasi video Cobain deh Lanjut di After Hours Yang masih perjalanan pulang Jangan ngantuk dulu ya Saya kasih lagu yang bikin Anda melek nih Jump around Most 105.8 Delivering the most trending news Kabar Bisnis Menhub menyatakan kebanggaannya Atas capaian dari PT Inka Yang telah mampu menciptakan produk Yang mampu bersaing di pasar internasional Budi mengungkapkan PT Inka tidak hanya membuat gerbong kereta api Tetapi juga membuat bus listrik yang nantinya akan disiapkan Untuk perhebatan KTT G20 di Bali Serta pembuatan kontainer untuk kapal tol laut di wilayah Indonesia Timur Pada kesempatan yang sama Direktur utama PT Inka Budi Noviantoro mengatakan Pemesan gerbong barang dari PT Inka Yaitu perusahaan Kiwi Rail BUMN di Selandia Baru Yang bergerak sebagai operator transportasi per kereta apian Dan juga sebagai operator feri antar pulau terbesar di negara tersebut Kabar Bisnis Most 1058 Delivering The Most Trending News Most Radio 105A Delivering The Most Trending News Ada instruksi baru nih dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di wilayah Jawa dan Bali Di dalam instruksinya Tito ini membahas tentang Aturan uji coba penonton untuk menyaksikan langsung di stadion Supaya bisa mendukung klub kesayangan Yeay kita bisa nonton ke stadion langsung nih Most People Tapi setiap minggunya kita cuma boleh nonton di satu pertandingan aja Dan maksimal penontonnya adalah 25% dari kapasitas stadion atau paling banyak 5000 orang Dan ingat cuma penonton dengan kategori hijau dalam aplikasi peduli lindungin aja Yang boleh masuk di stadion ya Yes, let's get back to stadium Most 1058 Delivering The Most Trending News After Hours with Justin Fidi Most Ready 105A Delivering The Most Trending News Beberapa menit lagi kita udah nyampe di jam 10 malam nih Most People Itu waktunya saya harus minggir dulu Ketemu lagi di After Hours besok ya Justin Fidi signing out Bye for now Most 105A Delivering The Most Trending News